Gimana sih itu? Nggak udah itu mah yuk Ayo coba Ngeroling kak Apa kabarnya? Baik Gimana mungkin boleh diceritain gak? Awal karir kakak Sampai sekarang nge-DJ Eh ini udah di-rolling kan? Udah Awal karir kakak Eh kakak Awal karir saya Saya di-DJ itu dari 2008 Sebenernya main sama DJ Wiki waktu itu main film Terus udah kayak gitu abis main film dia jadi nge-DJ Gitu Sampai sekarang gitu Cuman saya emang baru terkenalnya sekarang Padahal sebenernya udah deh dulu Gitu kan? Gak bercanda itu Baru-baru banyak jobnya sekarang sih Dulu gak ada yang nganggep jadi DJ Sekarang masih gak dianggep juga Tapi lumayan lah jadwalnya lah Gitu Tapi mungkin gimana awal mulanya bisa sumpah sama dunia musik Sampai DJ itu Karena Suka sama dunia musik Karena memang awal karirnya dulu jadi presenter gitu Dulu aku presenter loh Zaman kamu masih belum lahir Kamu sewe jadi presenter Kamu lahir tahun berapa? 2001 Yaah 2001 Bah dia baru 2 tahun Gue udah jadi presenter Aku dulu presenter loh Dulu aku terkenal Beneran waktu aku umur 18 ya Aku udah terkenal dari aku umur 18 Bukan! Dulu VJ VJ Dulu terkenal banget aku Sekarang aja udah om-om Cuman dulu sih lumayan lah Nah karena dulu awal mulanya jadi VJ Akhirnya suka musiknya disitu Terus sampai akhirnya nge DJ itu Otodidak kan belajarnya atau gimana? Enggak kan diajarin Diajarin Tapi memang gak khusus Tapi memang karena aku tuh orangnya cepet banget belajar Dan Aku ya bisa aja Sekarang kan kalo mau belajar apapun bisa Di Youtube juga bisa Di Youtube juga banyak Jadi buat orang-orang yang mau nge DJ Itu belajar di Youtube aja Bisa gitu Atau aku buka kelas 5 menit 20 juta Gampang adaptif nih Tapi mungkin apa sih kesulitannya Habatannya, tantangannya Jadi DJ Ya biasa lah ya cewek-cewek yang malem gitu kan Itu kan pasti kan Ya kamu liat lah aku viral Pasti saya suara Itu cewek-cewek nomor 1 Enggak Tentangan utama jadi DJ adalah Bisa konsisten Untuk bisa main Main dengan Dengan apa ya stamina yang bagus Sehat, gignya gak ada yang bolong Terus udah kayak gitu Gimana caranya bisa membuat koneksi Antara si DJ dan crowdnya Gitu Jadi penting saat ini kayaknya di semua profesi Bukan cuma DJ, aktor Mereka harus bisa ngebentuk Sense of belonging Antara si artis dan si fansnya Itu yang paling susah Ngomongin crowd, berarti kan banyak banget nih cewek-cewek Iya, iya, iya Ada gak sih yang nyangkut Ya gitu kan ya Gitu kan ya Ada gak sih yang nyangkut gitu Iya, tapi gimana mungkin tanggepinnya Dengan crowd banyak cewek itu Biasa aja ya Biasa, gak biasa aja Kita terkenal udah lama ya Jadi... Enggalah, biasa aja Saya ketemu crowd kayak gitu Dari umur saya 18 Saya sekitar udah 22 Eh, 40 kurang 18 berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? 22 ya? Ya 22 tahun saya disini Jadi mungkin udah kenyang gitu Dan cewek-cewek cantik di Indonesia Semuanya lawan main saya di dunia film Jadi saya udah biasa ya gitu Ngeliat cewek cantik gitu Jadi bilang Tapi itu salah satu marketing juga gak sih? Marketing? Iya itu emang penonton bayaran semua Itu emang penonton bayaran? Beneran Serius Itu saya bayar buat riak-riak Kenapa? Iya Gak ada yang nonton dong nanti dong Gak ada yang nonton Emangnya insert Emangnya acara-acara kayak brownies gini doang Yang ada penonton bayaran gitu Emang TV doang Emang masih perlukah soalnya jumlah kali? Perlu Perlu Kamu liat aja itu Itu saya... Ada grade-nya Pokoknya depan-depan itu grade kasnya Berarti ada karakteristik yang dibayar? Ada Ada lah Ada lah Satu penonton Saya bayar satu botol lah gitu Oh Kayak banget saya Hmm... Serius kak Dia udah serius belum mau Kok dia serius Ya enggak lah Saya gak tau itu ya Mungkin mereka nonton-nonton aja Terima kasih buat yang nonton setiap saya dateng Wih saya mau diwantar lagi gitu Olah Ramlan Olah Ramlan Liat aja Gimana kak? Apa? Gak ada Gak ada Terima kasih buat yang udah dateng Saya sungguh sangat appreciate Dan sebisa mungkin Kalau saya udah selesai main Saya pasti foto sama kalian Karena saya tau Kalian punya effort kesana Ongkos grab Belum dandannya Belum masuk FDC 250 ribu Belum beli minum Mahal kan Terus abis itu makan mie goreng 4 hari ke depan Nah Kau san Nunggak gitu kan Saya akan pasti kasih foto Dan kasih klien service yang terbaik buat kalian Thank you Tapi kakak sendiri mungkin gimana cara Punya Kan setiap DJ punya karakter Punya karakter sendiri Lah kamu gak liat viralnya Kenapa? Jogetnya Joget saya itu Sekini sekarang nih Boleh Boleh Kamu gak bayar Kamu gak ada ini Kamu gak ada doanya Tau gak doa Buit operasional artis Nah itu Kamu gak ada 25 ribu udah gak? Saya joget nih Ada lagi gak? Gak ada ya Gini mah 20 ribu saya ambil Tapi gimana kak Mungkin belajar gak sih joget-joget itu? Belajar lah Belajar Di tiktok kan banyak Jadi ngapalin kak Bener kan? Di tiktok banyak kan? Ngapalin lah Kalau nggak nggak bisa Berarti terus-terusan Ikutin tren tiktok ya kak? Ikut dong Ikut dong Saya gak punya akun tiktok Tapi saya punya tiktok Keren kan? Iya kan? Jadi saya emang pelajarin Pelajarin jogetnya Terus pelajarin Oke ini jawaban serius Sebenar Sound? 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 Aman? Sorry, actor Kaya gitu Kalau ada Stop So ya Ini jawaban serius Kalau misalkan di tiktok itu Sekarang algoritma yang paling tinggi Jadi kalau misalkan Kita pengen ngeliat tren apapun segala macem Kita liatnya sekarang harus tiktok Karena itu paling gampang Untuk bisa kita measure Marketnya gimana Terus trennya kayak gimana Tuh kan Kalau aku ngobrol serius gini Gak keren gitu Gak keren Gak keren gitu Gak keren Gak keren Kurang 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 rating Kurang rating Ya kan harus Algoritma Kedekatan dengan Perempuan ini Inisial OR Alhamdulillah lagi Basih Oke yaudah Itu aja Jadi aku belajar joget dari tiktok Tapi Kak mungkin kalau misalkan Dibandingkan lebih cuan mana sih? Lebih cuan mana? Jelas dong Main film apa? Nge DJ? Eh Gak ada yang cuan juga sih Ini kita nge DJ kira-kira gak ada kerjaan aja nih Udah Pokoknya barometer saya tuh nge DJ tuh Kenapa? Karena pengen diwawancara sama Insert Saya tuh jarang banget diwawancara sama Insert Indra Herlambang gimana waktu aku makin gede gak Indra Masih Indra Herlambang kan? Saya ngefans banget sama Indra Herlambang Indra Ah lu gila lu gitu Indra tuh teman nge gym saya Ya Mungkin ada keinginan jadi presenter Insert Pengen kalau misalkan ada producer Insert Siapa namanya? Bang Gery Bang Gery Aduh lu mau gaya apaan Bang Gery Gue neneng bisa Apa bisa Mau gaya apa juga gue bisa Yang penting gue pengen masuk TV Gitu Karena gue udah jarang dibanggil TV Oke terakhir kalau milih main film atau nge DJ? Saat ini saya milih main nge DJ Karena? Karena sebenernya saya bukanlah seorang aktor Ini serius Saya bukanlah seorang aktor Kebetulan aja Waktu itu saya lagi di mall gitu Diajak casting Ya terus berjalan lah kayak gitu Kisah nyata beneran Saya lagi di mall diajak casting Terus orang Indonesia mikir saya bagus gitu Padahal saya cuma nonton film saya Sekali doang Pas premiere itu juga gak sampai habis Karena saya malu melihat diri saya Tapi pialanya kok banyak ya Wih buh Oke terima kasih Terima kasih Ya thank you Oke